setelah menunggu beberapa menit grab akhirnya datang juga yang akan menjemput kita menuju ke munisipal park harga tarif di terang sih di Hacei khususnya lebih relatif mahal ya pagi ini aja kita untuk menuju munisipal park harus mengecek grogo sekitar 160 baht jadi saran saya lebih baik banyak orang ya untuk di Hacei karena akan meng-share harga grab cuman disini sih jarang ada yang grab 7 seater ya selama saya disini kebanyakan ada tempat seater terik cuaca di luar mobil kelihatannya akan membuat kita tidak nyaman kita sih sudah siapin sunblock ya teman-teman dan topi juga dan semangat kita untuk mengeksplore lebih dalam membuat kita melupakan akan panasnya kota Hacei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati kebijak kebijak dan menikmati kebijak kita harus naik lagi ke atas dengan beberapa tanjakan yang sangat curam cuman jalannya sih bagus rapih ya disini ya sangat bagus lah pokoknya untuk para wisatawan baik lokal maupun yang dari luar negeri untuk disini sepanjang perjalanan kami melihat beberapa kuil agama buddha ya kayak seperti dari kuam in disitu dan memang disini juga mungkin mayoritas beragama buddha tibalah kami di gerbangnya untuk menuju ke cable car kebetulan juga drivernya sangat baik dia rela untuk menunggu kami karena kami hanya mengandalkan wifi di hotel dan tidak memulai sim card selama di Thailand karena hanya dua hari saja tempat pertama yang pertama kali kita lihat adalah suatu kubah ya disini ya semacam dom dan ternyata itu adalah planetarium mungkin kalau di Indonesia sejenis dengan bos ya yang dari Bandung dan saya lagi terserah ke dalam sayangnya sih tutup padahal harganya lumayan murah cuman 20 baht di belakang juga ada beberapa bagian unik ya mungkin sih ada hubungannya dengan iptec ya atau science dan saya kurang tahu sih ini info nya apa tepat di depan gerbangnya tiket untuk masuk ke cable car ada kuil dia disini dengan beberapa patung-patung untuk ke tempat beribadanya orang buddha yang ada di sekitar dan di tepi kuil tersebut ada puncak ya kita bisa lihat sih beberapa kota atau bawang namunan ada di kota Hacay yang sangat untuk dilewatan untuk di foto karena bagus ya dan sekarang kita akan coba masuk ke dalam tiketnya cable car disini ya masuk ke tapi katikannya lumayan mahal sih 200 baht untuk seorang dan untuk anak di bawah 3 tahun masih gratis alias sudah dikatakan biaya dan kita akan coba ya lihat sempat lebih panjang sih dan seberapa perbandingan yang ada di Genting Heran di Malaysia kembali ya kembali ya kembali ya kembali ya terlihat ada 2 kabel ya di atas sana mungkin sih hanya pulang pergi saja sih punya 2 kabel car ayo kita akan coba buktikannya tekan di atas nah kita siap-siap akan naik kemudian ke arah kemudian ke arah pemandangannya sungguh menarik tapi saya sih lumayan mengerikan kalau saya bandingkan dengan yang ada di Genting ini lebih pendek ya cuma ada satu station tapi dari segi ketinggian dan kecuraman dari tebing-tebing membuat saya merasa takut dibanding dengan di Genting Heran dan juga kondisi di dalam kabel car pun juga tidak sebagus di Genting Heran makanya saya bilang ini sangat mahal dibanding dengan Genting Heran yang hanya 8 ringgit untuk satu orangnya ketika ada di atas puncak kami turun dan melihat beberapa pemandangan sih ada kuil-kuil untuk orang kesana ya tapi kita tidak sempat turun kesana karena kita ingin segera turun lagi ke station yang awal dalam perjalanan menuju ke station awal kami lihat sih beberapa pemandangan dari atas menuju ke bawah dan itu lebih mengerikan sih karena kelihatan jelas kota-kota hat saya disitu dan juga tebing-tebing yang perudahan hutan dan beberapa danau yang sangat mengerikan kalau kata saya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! ketika hampir nyampe di bawah kami segera siap-siap untuk turun karena kita akan segera menuju ke tempat yang lainnya jadi ikuti ya video dari saya terima kasih ya